Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita sedang berada di lokasi Dimana tempat para layang khususnya di Dusun Tiro Telah melakukan kegiatan-kegiatan untuk latihan para layang Jadi setengah saja saya langsung mengecek lokasi Para layang atau medan dari para layang yang ada di Dusun Tiro Ayo kita lihat Karena di depan saya ini sudah berhadapan dengan laut lepas Jadi ini adalah samudera atau pantai laut selatan Teman-teman semua Jadi inilah medan atau lokasi tempat para layang Pernah melakukan atraksi atau penerbangan Ya ini pantainya Ini adalah pantai dari laut selatan Teman-teman semua Kebetulan saya bersama dengan Pak Roslan Beliau ini adalah warga dari Dusun Tiro Jadi ketemu beliau di lokasi para layang ini Alhamdulillah secara tidak langsung Saya diberikan petunjuk Nama-nama lokasi yang ada di sini Sambil kita jalan Pak Teman-teman semua Perlu kita lihat situasi dan kondisi Laut dari pantai selatan ini Adalah salah satu aset untuk pariwisata Khususnya pengenalan alam Tiro Ini yang di depan Yang di depan itu Pak namanya Dangkokore Dongku Dangkokore Oh Dangkokore Ini kalau tidak salah ini juga ada ceritanya Dangkokore ini Pak ya Ya ada ceritanya Ini saya kasih dekat terus sebentar Dangkokore Dangkokore Nama bukit ya Yang di depan kita Dangkokore ya Terus apa nama lagi yang ada di sini Pak Apa-apa Ini batu bangka Yang mana batu bangka Pak Yang banyak ini Oh ini teman-teman batu bangka namanya ini Yang di bawah kita ambil ini Batu bangka Jadi panorama alam di sini Pak Sangat bagus sekali Pak ya Jadi sambil kita jalan sebentar Pak Oke Jadi saya masih Diajak jalan-jalan sama Pak Ruslan Ya Terus lokasi biasanya tempat para layang itu dimana Pak Di sebelah satunya Kita akan jalan Seperti ini lokasi tanahnya Bapak itu dimana ini Pak Ya Lokasi tanahnya Bapak ya Oh sudah berapa lama nih Dikar apa Sudah lama Sudah lama Sudah tahu Namanya Keturunan Iya Oh turun-temurun Pak ya Iya Oh luar biasa Jadi Pak Ruslan ini termasuk Warga Di bagian tempat para layang Atau tempat Dongkokore Ataupun Batu bangka Ini situasi dan kondisi Pokoknya mantap Luar biasa disini pas akses untuk para layang Sambil kita bisa menikmati Pantai-pantai yang ada disini Jadi kita sub Inilah situasi dan kondisinya Mantap Oke Pak Ruslan terima kasih Pak Ya makasih Pak Yuk saya jalan dulu Pak Ya Yuk Assalamualaikum Pak Ya Itulah Salah satu bentuk inovasi kita Dalam Memberikan apresiasi Memberikan Apa namanya itu Suatu terobosan Yang bisa Dilihat atau Dikenang Karena kita tahu Bahwa ini adalah Salah satu bentuk petunjuk kita Bahwa di Tiro ini Memang Sangat luar biasa Tiro ini sangat luar biasa Ya karena kita tahu Bahwa kondisi alam yang ada Di Tiro ini sangat bagus sekali Ya oke Nanti kita lanjutkan perjalanan juga Oke teman-teman Saya masih melanjutkan perjalanan Ini suatu hamparan yang sangat luar sekali Tuan-teman semua Ya Dimana Kita bisa melihat Situasi dan kondisi alam Tempat Tempat Para layang Atau lokasi dari para layang ini Jadi Dongkokore Berhadapan dengan kita Bila situasinya Saya Ditinggalkan Sama Bang Muis Ini Lumayan Untuk jalan-jalan Ini grup Semua Situasi alam Pantai Tiro Ini Halo guys Situasi alam Luar biasa Situasi alam Atau lokasi Oke Aduh Teman-teman semua Kebetulan Saya bersama dengan Pak Kados Di Suntiro ini Ini sesepuh dari Toko masyarakat Jawa Tampri Halo Pak Kav Halo-halo-halo Selamat sore Teman-teman Halo-halo-halo Ini grup kita Ini Untuk mempromosikan Tempat-tempat wisata Yang ada di sini Saya mau tanya Pak Kados Silahkan Silahkan Ya Oke Itu Pak Lubis Mantap Teman-teman semua Kebetulan Saya bersama dengan Pak Kados Sambil menikmati Suasana pantai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Secara kebetulan Kita Sore hari ini Berada di Lokasi Tempat Tidak Pralayang Tempatnya Di lokasi Dukukuri Ya Tentunya Harapan kami Kedepan Ya Saya selagi Pemerintah Yang ada di Dusun Juru Panjangan tangan Dari pemerintah Saya datang dulu Untuk harapan kami Kedepan Bersama masyarakat Ya tentunya Ini menjadi impian kami Ya Kedepan Kaitan dengan Potensi yang ada Di Dusun Juru ini Ini sebuah Angra ya Yang perlu Kita Pikirkan Ya Untuk Sebagai mungkin Ya Mungkin ini Kedepannya Menjadi Roda ya Roda ekonomi Ya Destinasi Atau Mungkin ini Tempat Apa namanya Promosi Perwisata Ya promosi Perwisata Kedepannya Jadi harapan kami Kedepan Berharap Kepada Semua Teman-teman Ya tentunya Kepada Pemerintah Khususnya Ya Kaitan dengan Adanya Jalan Lintas Ketang Tiro Kami sangat Berterima kasih Khususnya Kepada Pemerintah Ya mungkin Mudah-mudahan Kedepannya Kita sama-sama Membangun Kita sama-sama Membangun Potensi yang ada Ya terima kasih Bung Arsis Yang sudah Menyempatkan diri Datang ke lokasi Kami Ini tempat Perlayang Di Jusuntir Ini Adalah Di Jusuntir Ini Lokasi ini Ada di Bidah Dilewati Dua desa Desa Jotang Berang 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 Sambil kita promosi Juga ini Bidah Terima kasih Berang Bidah 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 Terima kasih. 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 kepada Bung Rui untuk lahan ini seandainya dari tim pralayang, grup pralayang yang ada di wilayah Jotang Beriudan Jotang untuk adakan kegiatan disini Pak, kaitan dengan pemberhatihan lahan tempat take off untuk kita minta keihlasan dari Pak Rui terima kasih kepada Bung Rui yang sudah memberikan izin kepada tim dari Desa Jotang dan Jotang oke teman-teman semua saatnya kita pulang ya Alhamdulillah dari awal kita sudah mempromosikan salah satu tempat pariwisata di lokasi pralayang ya insya Allah semoga ke depan ada perhatian dari pemerintah dalam hal pengembangan pariwisata yang ada di lokasi Sumbawa bagian timur tepatnya di Jusun Tiro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!